Buku Mendel Rasanya wajar jika anak memiliki karakteristik yang meniliki dengan orang tuanya. Tidak hanya pada manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya termasuk hewan dan tumbuhan. Hal ini karena setiap keturunan dari suatu organisme akan mewariskan karakteristik orang tuanya. Salah satu imun yang menemukan konsep polarisensifat adalah Gregor Johan Mendel, yang merupakan seorang rahim Austria yang hidup pada tahun 1822 sampai dengan 1884. Ia menemukan hukum genetika mendasar yang disebut dengan hukum Mendel. Jadi, dalam percobaannya, Mendel menggunakan tanaman kacang elcis untuk menjelaskan pola polarisensifat pada keturunannya. Mengapa menggunakan kacang elcis? Beberapa pertimbangannya, karena tanaman kacang elcis memiliki masa hidup yang relatif singkat, mudah tumbuh, dan juga mudah disilangkan. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan terhadap tanaman elcis, Mendel mencetuskan dua hukum tentang peluang sensifat, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 dikenal juga dengan hukum pemisahan biaya nyam se-alel. Hukum ini menjelaskan bahwa pada waktu pembentukan jamet terjadi segresi atau pemisahan alel secara berdasar. Hukum Mendel 1 dapat kita belajar di pada kesilangan monotibril. Hukum Mendel 2 disebut juga hukum pengelompokan gen secara bebas. Hukum ini menjelaskan bahwa pada waktu pembentukan jamet terjadi segresi atau pemisahan alel secara bebas. Hukum Mendel 2 dapat kita belajar di pada persilangan di hibrid atau ludi. Berikut ada beberapa istilah dalam hukum Mendel. Yang pertama, parental artinya indung atau orang tua di singkat B. Dan yang kedua, kamet atau sel kelamin yang di singkat G. Yang ketiga, filial di singkat F, yaitu keturunan. Keempat, ada fenotip merupakan ke atas suatu individu yang dapat diamati misalnya warna, bentuk, dan ukuran. Yang kelima, genotip, yaitu sesunan genetik suatu individu misalnya A besar-A besar, A besar-A kecil, dan A kecil-A kecil. Yang keenam, alel merupakan anggota dan sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Misalnya, M besar menentukan warna merah pada bunga, dan alelnya M kecil menentukan warna putih. Ketujuh, homozygote adalah individu yang denotipnya terdiri dari alel yang sama, misalnya M besar-M besar, dan M kecil-M kecil. Dan yang kedelapan, heterozygote adalah individu yang denotipnya terdiri dari pasangan alel yang tidak sama, misalnya M besar-M kecil. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh persilangan monohibrid dan bibir berikut ini. Yang pertama, persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda, yaitu warna bunga. Di sini, kita akan menjelangkan bunga mawar berwarna merah, dia besar-besar, dan bunga mawar berwarna putih, V kecil-V kecil. Terima kasih telah menonton! Jadi, perbandingan genotip 1 berbanding 2 berbanding 1, yaitu B besar-B besar, B besar-B kecil, dan B kecil-B kecil. Sedangkan perbandingan genotipnya, 3 berbanding 1, yaitu merah berbanding putih. Yang kedua, persilangan bibir berbanding, yaitu persilangan dengan dua sifat beda, yaitu bentuk biji dan warna biji. Kita akan menjelangkan tanaman Fcis berbiji bulat kuning, B besar-B besar-K besar-K besar, dengan tanaman Fcis berbiji kisut hijau, B kecil-B kecil-K kecil-K kecil. Terima kasih telah menonton! Jadi, perbandingan Fcis berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 4 berbanding 2 berbanding 1. Berbanding 2 berbanding 1 Sedangkan perbandingan penotipnya Yaitu 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1 Terima kasih telah menonton! Oke semuanya, demikian materi mengenai kuku mendel Tersilakan monoh dikret dan tersilakan dikret Semoga bisa dipahami dan bernentai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton